Intro Pagi-pagi Ambiar Geger Selamat pagi Sobat Ambiar Selamat hari Senin Dan di hari Senin ini kita berharap semoga Sobat Ambiar Selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga Namun baru saja kami menerima berita duka Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah hari Minggu kemarin Puput novel atau yang kita kenal sebagai seorang penyanyi Dan juga aktri senior yang menghambuskan nafas pada pukul 18 lewat 24 hari Minggu Di usia kelima puluh tahun Dikenal sebagai Puput novel dengan nama asli adalah Putri Zizi Novianti Tentu saja ini merupakan duka terdalam bagi keluarga yang ditinggalkan Dan kami keluarga besar pagi-pagi Ambiar Mengucapkan turut berbelah sungkawas Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Kesabaran keikhlasan dan juga semoga Almarhumah Husnul Khotimah Amin amin ya Rabbal Alamin Puput novel ini sangat dikenal sekali ya jaman 80-an 90-an itu luar biasa Dan memberikan inspirasi bagi begitu banyak orang yang tentu saja ingin berkiprah di dunia hiburan Sekali lagi kami turut berbelah sungkawas Dan juga untuk Sobat Ambiar semua yang ada disini Perla 86 buat kameramen Mudah-mudahan diberi kesehatan Semuanya sehat ya Amin Amin Sehat fisik dan juga mental itu yang paling penting Dan kita juga berharap semoga bintang tamu kita yang hadir pagi hari ini selalu diberikan kesehatan Amin Sama nih kemarin ada bintang tamu yang kita tahu Kan sempat sakit hiperteroid tapi Alhamdulillah Alhamdulillah udah sembuh Sehat Sudah sehat kembali Tapi katanya kemarin baru terbang ke Korea Selatan Ngapain Nah makanya kita bingung ke Korea Selatan mengapain katanya Luka melakukan operasi baskom Plastik Plastik maksud lu Ih Baskom kan terbuat dari plastik Tumpah-tumpah lu Maaf ya Tapi kita pengen tahu Rasat telur gak Ini apa sih alasannya ya aktor yang satu ini ke Korea Selatan Operasi plastik operasinya apa Kemudian seperti apa hasilnya Pasti penasaran Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa Dewi Muryagung Biasa mantan Indra Brookman Wow Selamat datang kembali ke Korea Selatan ya Kemarin baru pulang dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Berapa lama di Korea Selatan? Sekitar 10 hari 10 hari Indra Brookman Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Eh Indra katanya apa gini bawa dokternya Bapak dokter Pak dokter mau nanya kan katanya ini pasiennya dari Korea Selatan ketemu Bapak Ya Operasi apa kemarin di Korea Selatan? Saya operasi hati yang hancur Oh Bapak ini Oh Ada dokternya Ada dokternya kan barusan dibawa kan Pak Barusan sama Bapak bareng-bareng Kak Kalau saya gak mau jadi dokter saya jadi suster aja Bruder kalau laki-laki ya Indra Brookman nanti kita akan bahas seperti apa operasi dan apa alasan Indra Brookman Dan operasinya di Korea Selatan Kita akan lihat dulu yang satu ini Cerita Indra Brookman yang baru saja pulang dari Korea Selatan Jadi habis melakukan operasi kantung mata Kantung mata Karena kan kemarin beberapa kali kesini kan pakai kacamata terus kan Dan sempat teman-teman lihat juga kantung matanya lumayan cukup parah Jadi kemarin pergi ke Korea untuk kebetulin itu Oke Boleh dilihat ya? Kalau berkenan Boleh 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 ya Cuma ini masih agak sedikit bengkak Masih gang Coba kita lihat ya Tapi hasilnya bagus loh benar loh Bagus bagus hasilnya bagus Halus gitu ya Kalau ada lihat before and afternya itu kelihatan signifikan perbedaannya ya Belum dan sesudah dioperasi Oke Operasi kantung mata Sebetulnya sudah punya niat untuk melakukan operasi kantung mata itu berapa lama yang lalu? Sebenarnya itu muncul dua bulan yang lalu Keinginan untuk operasi kantung mata Karena udah ngobrol sama dokter yang ada di Malaysia sama di Indonesia juga Dibilang ini gak akan balik lagi kecuali lewat operasi Betul Karena kan kantung mata ini ada gara-gara kemarin hipertiroid Lemak di badan itu habis semua Jadi ini juga otomatis akan habis Dan selagi tiroidnya gak bisa dikendalikan Jadi ini akan sebenarnya akan balik lagi Tapi gak apa-apalah saya operasi aja Tapi diisi lemak juga gak sih ya? Iya jadi lemak yang ada disini digeser ke arah sini ke atas Oke kita mau kasih lihat ini before afternya Sebelum Indra Bukman terbang ke Korea Bawah matanya kita lihat memang seperti ada lipatan Sebetulnya ini satu hal yang dimaklumi atau hal yang biasa ketika bertambah usia ya Aging Tapi ini juga merupakan pilihan untuk mengangkat kantung bawah mata Dan bisa dilakukan operasi Operasinya sendiri kemarin butuh waktu berapa lama? Karena ini sedikit jadi cuma satu setengah jam udah beres Satu setengah jam Dan udah bisa jalan-jalan Recovery-nya daun taunya Daun taunya berapa lama? Bengkaknya sekitar 3-4 harian Habis itu buka jahitan sekitar hari ke-7 udah dibuka Hari ke-7 sudah dibuka Jadi memang fisiknya bagus ya Kuat kan ada orang yang lama banget kan Ininya sembuhnya tuh Melah tambah bengkak Aku kemarin itu berapa bulan? Dua bulan ya ya Emang kamu pernah operasi? Sama kayak kamu Kita kan udah sepakat kita gak bilang-bilang Kalau kita juga operasi bawah mata Nah gue baru mau nanya Kan kita sama-sama kayak kacamata Sama kayak Rian gak? Sama aku juga sama Dewi sama Pernah melakukan operasi yang sama Mau gak mau kita jujur nih sekarang nih Gak apa-apa Kan hasilnya bagus banget tuh Ya kan tapi gak merubah bentuk Iya gak merubah bentuk Tapi Aindra Brugman tolong doain juga ya Kan kalau Aindra Brugman operasi kantung mata Teman kita mau ke Korea juga Ngapain? Kantung semar Kalau ini kan operasi apa? Bawah mata ya Ini bau halam sadar Gak sadar jadinya Tapi Rasbun keluarga gimana tuh? Mereka mendukung Karena mereka tahu bahwa ini gak bisa dikembalikan secara medis Jadi harus lewat jalur operasi gitu Jadi memang ini opsi yang terakhir yang harus dilakukan Oke Mohon maaf Biasanya tuh orang kalau terbang ke Korea Selatan Mereka tuh sekalian katanya Operasi hidung lah Sekalian bawah mata Atau mini facelift Kenapa cuma bawah mata aja? Kenapa cuma bawah mata? Karena sebenarnya gak pernah terpikirkan sebelumnya untuk operasi Jadi ya karena sekarang ada kendala Dan kendalaan cuma ada di area mata Jadi cuma area mata aja yang diperbaikin Kalau facelift juga masih pencet Udah ganteng semuanya Hidung mancung Semua-semua ada Ngapain? Mereka menawarkan kayak Mau gak di facelift? Cuma aku bilang Emang saya perlu untuk facelift? Dan agak ngeri juga Soalnya kan kita gak pernah tahu prosedurnya kayak gimana kan Aku bilang ini aja dulu Kalau hasilnya bagus Nanti misalkan 10 tahun kemudian perlu facelift Ya kita balik lagi ke Korea Nanti bareng sama aku ya Aya Kita kesana ya Ayo, ayo Kenapa Korea? Kenapa gak di Jakarta? Karena dapat rekomendasinya disana Ada temen juga udah pernah melakukan operasi disana Dan hasilnya cukup bagus Dan untuk area muka Apalagi ini kan vital banget ya Jadi kita gak bisa sembarangan juga untuk pilih rumah sakitnya Dan kebetulan temen ini Dia udah pernah dan liat hasilnya Hasilnya bagus banget Jadi ya Muka sakitnya Indra yang di Korea ini sama seperti Jeremy Thomas dan Ina Thomas Tapi kita juga tentu saja harus mengedukasi buat Sobat Ambiar Bahwa untuk melakukan surgery atau plastikal surgery atau operasi plastik Tidak harus ke Korea atau ke luar negeri Ya aku aja di Indonesia Begitu banyak sekali dokter yang bisa melakukan dia juga hasilnya baik Ya hasilnya juga bagus Tapi itu pilihan masing-masing Iya Kita juga mau kasih liat ini ada beberapa komentar dari netizen Setelah melihat Indra Bruckman melakukan operasi bawah matanya Mau operasi kayak apa A Udah ganteng begitu jadi penasaran jadinya Lah udah ganteng banget gak ada yang kurang Mas Indra udah ganteng banget kira-kira apa yang perlu dioperasi lagi ya Berapa biayanya Kang Berapa Kang Lumayan lah worth ini Tapi kalau temen-temen mau ntar dapet diskon disitu Kita mau bandingin sama yang di Indonesia Harga motor, harga mobil Harga di atas harga motor sedikit Tapi gak harga mobil sekarang kan mahal-mahal Kecuali mobil second ya Oke Di atas harga motor Motornya motor gede atau motor Matic Di bawah motor gede sedikit Di bawah motor gede sedikit Ya berarti sekitar 40 juta Tapi gak yang gede-gede banget motornya ya Oke di atas 100 Iya di atas 100 Kan dapet diskon Kan di atas 100 Kalau untuk satu titik ya Kalau nambah-nambah titik lagi ya malah Tapi itu biaya full dikeluarkan oleh Indra Brookman Atau ada penawaran barter misalnya dalam bentuk endorsement Ada diskon Ada diskon Karena memang saya udah niat dari 2 bulan yang lalu Untuk pergi ke sana sebenarnya Pas kebetulan memang saya kenal sama orang Agent yang ngurusin untuk hospital disana Tapi kalau buat Indra Brookman sendiri Ada orang yang bilang katanya ketika sudah melakukan operasi plastik Nagi Ada rasa ketagihan Self-controlnya gimana kalau Indra Brookman Karena dari awal sebelumnya memang gak pernah kepikiran untuk operasi plastik Ini pun terpaksa dilakukan karena alasan kantong mata itu Dan memang gak bisa dikembalikan Kalau gak lewat jalur operasi Jadi saya gak pernah kepikiran untuk melakukan yang lain sih Dan udah cukup puas dengan apa yang udah ada Betul Lihat ruang operasinya aja kemarin tuh kayak deg-degan Aduh berhasil atau enggak Bisa bangun lagi atau enggak gitu kan Ada perasaan-perasaan kayak begitu Apalagi saya kan orangnya agak sedikit Agak cemas Agak cemas Agak kecemasan tuh ada Buka overthinking gitu Oke Ketika akhirnya melihat dengan sekarang wajah yang baru Tanpa kantong mata Apa dalam pikiran seorang Indra Brookman? Seneng Bagus kok Seneng Karena kan semua pekerjaan itu kita selalu bikin konten Gimana kita bisa bikin konten mempromosikan produk yang kita punya Kalau kita merasa gak percaya diri Satu lagi harus pakai kacamata terus Jadi ya sekarang udah syukur Alhamdulillah bisa balik lagi ke awal Tapi setuju ya apa katanya Indra Orang tuh melakukan operasi plastik tuh pilihannya karena gak percaya diri itu aja Ada sesuatu yang gak percaya diri apalagi kalau mereka mainnya dengan konten kan Setiap kali Karena bagaimanapun ke dunia entertain itu ya Penampilan fisik itu walaupun tidak ada di kontrak Tapi menjadi sebuah apa ya Hal yang kita gak bisa hindarkan begitu aja Orang ngeliat kita itu bukan karena Kadang-kadang bukan karena talentnya tapi karena enak gak dilihatnya Apalagi kalau misalnya udah enak dilihat Talentnya juga bagus itu sebuah kombinasi yang Paket komplit lah ya Bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang lain Tapi buat Sobat Ambiar barangkali harus dilihat juga ada beberapa alasan ya Kalau tadi Karen bilang ada yang merasa kurang percaya diri makanya operasi plastik Tapi ada juga yang memang karena kebutuhan Misalnya seperti Karen Karen kan hidungnya juga waktu itu kan karena ada masalah kan Ada masalah ada sinus Sudah gitu lubangnya tiga makanya bikin dua Jadi bukan hanya masalah percaya diri atau tidak percaya diri aja ya Kalau ada emak lu aja nih Kita mau kasih lihat ini ada satu artikel tentang ini Indra Brookman alami kecemasan berlebih Kira dirinya mengidap gangguan jiwa Kecemasan berlebihan Iya Iya gara-gara hipertiroid itu Jadi memang kan waktu itu juga sempat cerita kalau agak gak bisa untuk Ketemu orang banyak Ketemu sama orang banyak Ada kecemasan-kecemasan Sebelum ke dokter kan pergi ke psikiater dulu untuk konsultasi Apakah ini sebuah gangguan jiwa atau apa segala macem Dan ternyata memang bukan karena penyakit tiroidnya Iya Tapi dampak dari situ Karena saya sudah melalui fase-fase dimana saya ketakutan ketemu banyak orang Shooting itu tiba-tiba badan menggigil Itu sekarang masih ada Traumanya itu masih ada Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi kalau sekarang shooting pun minta diantar sama kakak Biar ada temen Ngobrol untuk ngedistract gitu kan Jadi kayak apa ya Akhirnya gak ada kecemasan Akhirnya kayak ngamain biasa gitu ya Jadi kayak ya Kalau udah kenal dengan lingkungannya Akhirnya saya bisa menjadi diri sendiri Tapi kalau udah lingkungan baru saya masih agak Kalau disini gimana? Udah kenal deket banget Udah baket banget Siapa? Kayak baru gitu Kita belum bestian Belum bestian Belum bestian Kita masukin ke grup WhatsApp kita aja biar bestian ya Tapi begini Maksudnya setiap orang pasti punya kecemasan yang berbeda-beda ya Besar dan kecilnya juga tergantung dengan trauma apa yang mereka miliki Ketika seorang Indra Brugman merasakan kecemasan atau anxiety itu hadir Apa yang dilakukan Indra supaya bisa meredam anxiety itu? Saya gak berusaha untuk meredam Tapi berusaha untuk melawan Bahwa kecemasan ini yang membuat kita untuk bisa lebih berhati-hati lagi Betul Gitu Jadi jangan sampai nanti kecemasan ini membuat saya jadi makin drop Ya Tidak melakukan apa-apa Saya gak mau kayak begitu Saya gak mau kalah dengan kecemasan Pikiran-pikiran yang saya tahu itu gak terjadi sebenarnya Hanya ada disini aja Jadi saya lawan terus Makanya kalau kita ngikutin kayak perasaan Saya gak mau kesini Saya gak mau keluar rumah tuh saya gak mau Tapi saya lawan Contoh misalnya anxiety yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Apa yang terakhir pernah terjadi? Apa ya? Kayak kalau kita mau kerja sama-sama orang gitu Saya tuh takut Takut mengecewakan Takut merugikan Takut menyakitkan Gitu Bahkan kalau misalkan kita lagi ngobrol nih begini nih Saya pulang ke rumah bisa saya mikir Tadi gue salah ngomong gak? Oh iya Kayak gitu Tadi gue salah gak? Pada saat kita live misalkan live jualan Aduh tadi gue kayaknya bercananya berlebihan deh Kayak gitu-gitu Ada kekawatiran ya Iya 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 Ada sih cuma pada kita juga ya pasti Perfeksionis gak sih kalau Indra Blukman itu? Sangat Ya karena itu juga mungkin Dari situ mungkin ya Jadi serba dipikirin Betul Tapi kalau dari psikolog atau psikiater Pada akhirnya untuk anxiety di redamnya dengan cara seperti apa? Psikologi itu cuma satu kali aja Karena saya tahu itu bukan problemnya disitu Jadi kemarin cuma medis Jadi kita fokusnya di medis Gitu Jadi ya Yaudah nikmatin hidup aja lah Semua orang juga pasti punya kekhawatiran Pasti-pastilah Cuma bedanya ada yang bisa melawan Ada yang bisa melawan Ada yang tidak Ada yang Ada yang kalah Ada yang ya Gue harus survive Setiap orang punya anxiety atau kecemasan yang berbeda-beda Tapi begitulah hidup Bukan hanya rasa bahagia Rasa sedih pun ada Kecewa juga ada Kecemasan juga ada Semua rasa yang rasanya harus kita peluk Agar bisa kita berdamai dengan semua perasaan itu Tapi ternyata memang apapun yang ada dalam pikiran itu berpengaruh dengan tubuh kita Pada akhir ya Seperti yang dialami Indra Brugman Sempat merasa kecemasan hebat Indra Brugman Satu minggu gak bisa jalan sekayak lumpuh Kayak lumpuh Maksudnya gimana ya? Maksudnya Pernah hipertiroid Dan parah-parahnya pada saat itu saya gak bisa jalan selama tujuh hari Makanya saya pergi ke Penang, Malaysia itu Setelah perawatan intensif di rumah Udah agak segeran pergi ke Malaysia Kenapa lemes apa gimana? Gak bisa jalan sama sekali Kaku? Iya Jangan semua dari pikiran kan? Semuanya dari pikiran Oh itu cuma semua karena pikiran ya Indra? Iya Jadi saya punya kesimpulan bahwa Pikiran itu punya Apa ya? Power yang cukup kuat ke badan kita Apapun ini semua berada disini Betul Makanya jangan sedih terlalu sedih Jangan cemas terlalu cemas Tadi Indra sempat bilang Sedih terlalu sedih Cemas terlalu cemas Salah satunya adalah karena kehilangan almarhumah ibu tercinta Iya Dan saya sedihnya terlalu lama Selama setahun itu saya nangis terus di mobil Satu tahun? Iya Karena saya bukan tipikal orang yang bisa Apa ya? Memperlihatkan perasaan walaupun itu di keluarga Keluarga tahu saya sedih Karena semua orang juga sedih Tapi saya sebagai kepala keluarga disitu Saya harus menunjukkan bahwa saya strong Tapi dalam hati saya saya hancur Satu tahun itu bukan waktu yang sebentar ya? Iya Banyak Akhirnya yang bisa menguatkan seorang Indra Bruckman untuk Let it go These two shall pass Ini juga akan terlewati pada akhirnya Selama setahun itu saya menyalahkan diri sendiri Karena Kenapa saya gak bawa mama cepat-cepat ke rumah sakit Karena pada saat itu kan waktu covid ya Iya Jadi mama juga gak mau dibawa ke rumah sakit Saya seharusnya sebagai seorang anak memaksa beliau untuk pergi ke rumah sakit Jadi saya ngerasa bahwa itu adalah kesalahan saya Karena mama itu hanya nurut sama saya Saya ngerasa kayak Itu kesalahan gue Gue harusnya bisa bertindak lebih cepat Tapi gak itu gak gue lakukan Tapi saya sadar bahwa Apapun yang saya lakukan Kalau memang sudah takdirnya beliau meninggal Di situasi dekat dengan anak-anaknya Seperti keinginan beliau Kita bisa apa? Dan saya tahu juga Sesuatu yang kita genggam erat Seerat-eratnya kalau sudah waktunya pergi dia akan pergi Gitu Jadi Kadang-kadang sebagai anak kita memikirkan Yang terbaik buat orang tua itu apa? Ini, 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 ini Tapi kita gak pernah kayak Mikir orang tua itu Sebenarnya maunya bukan begitu loh Dan saya berusaha untuk mencoba kayak Terakhir itu Mama maunya begini yaudah Kita ikutin Mama maunya di rumah Gak mau ke rumah sakit Hayu kita ikutin Tapi ternyata itu fatal Beliau gak ada Itu yang saya Aduh Saya yang salah nih Saya yang salah Terbesar Sudah memaafkan diri sendiri Saya berusaha untuk memaafkan diri sendiri Karena saya yakin mamah juga Gak mau anaknya Punya pemikiran yang seperti itu Kita gak tahu Doa-doa beliau pada saat Lagi hidup Seperti apa Dan mungkin Kejadian yang kemarin Ada jawaban dari setiap doa-doa yang beliau panjatkan Dan kita hanya bisa Mengikhlaskan Dan berusaha untuk mengambil hikmah yang terbaik Dari setiap kejadian yang ada Menjadi anak yang jauh lebih baik Itu sebuah keharusan yang saya harus Saya harus lakukan sekarang Apa menjadi lebih baiknya Waktu beliau masih ada Beliau selalu mengingatkan A, sholat Saya jarang sholat A, ngaji yuk Saya gak pernah ngaji Begitu beliau gak ada Ngaji dan sholat menjadi sebuah Kewajiban buat saya Untuk mendoakan sebagai bakti saya Sebagai seorang anak Kepada orang tua Cuman itu yang bisa saya lakukan Dan itu kayak di mindset saya Kalau saya gak ngaji Saya gak ngasih makan sama orang tua Kalau ada kalimat Atau ungkapan Atau perasaan yang mungkin Belum disampaikan Karena biasanya terkadang Perasaan kecewa Penyesalan Karena ada satu tindakan Atau barangkali ucapan Yang belum bisa dilakukan Atau disampaikan Apa yang ingin Indra Brugman Sampaikan Untuk bisa lebih melegakan hati Atas kepergian almarhumah Kalau ada Mama di depan Saya cuma bilang Mama Seandainya saya ikutin Semua perkataan Mama Semua permintaan Mama Saya akan lakukan Harusnya Seharusnya saya lakukan Pada saat itu juga Walaupun itu bertentangan Dengan keinginan saya Karena Orang tua pasti menginginkan Yang terbaik Yang terbaik buat anaknya Pasti Banyak Keinginan Cita-cita yang kita belum Tercapai Karena saya pikir Kita masih punya banyak waktu Tapi ternyata Waktunya Sampai disitu Terima kasih atas semua Yang sudah kita lalui Sama-sama Dan Mudah-mudahan kita bisa Melakukan yang Belum pernah kita lakukan Nanti disana Kita bareng-bareng Insya Allah Amin Momen yang paling dirindukan Bersama Mama Momen apa Beliau itu kalau setiap pagi Pasti ngetok pintu kamar Bangunin saya sholat Beliau tidak akan beranjak Dari tempat tidur Sampai saya Bangun Ke kamar mandi Untuk wudhu Itu Sama kalau Saya pulang ke rumah Beliau kan lantai dua Kamarnya Turun ke bawah Nanya Ah mau makan apa Mama sudah nyiapin ini Ini Sampai anak-anak yang lain Pada jelas Karena makanan saya itu Pasti Dipisahin Karena saya orangnya itu Tidak bisa nyampur makanan Dengan yang lain Gitu Satu sendok Atau kayak apa itu Saya tidak bisa Jadi Mama itu sudah tahu banget Itu kebiasaan Jadi saya kalau Ngerasa kayak Anak yang paling dimanja Memang Anak yang paling disayang Memang Mungkin Karena perlakuan beliau itu Luar biasa Kita berharap Semoga bukan hanya Indra Bruckman Tapi siapapun yang pernah Ditinggalkan orang Yang dicintai Tidak ada kata penyesalan Karena sudah Melakukan yang terbaik Pun kita juga yakin Bahwa alam marhum Atau siapapun Untuk sobat ambil Yang pernah ditinggalkan Oleh orang yang disintai Mereka juga merasa bangga Dan juga Bahagia atas apa yang pernah Dilakukan Itia dan juga Doa yang tidak pernah putus Dari seorang Indra Bruckman Termasuk Anda Sobat Ambiya Karena pada akhirnya Tidak ada yang abadi Yang abadi Hanyalah dua hal Amal baik yang pernah dilakukan Dan doa baik Dari sang anak Kita akan kembali saat lagi Hanya di pagi-pagi Ambiya Gege Tidak ada yang terbaik 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 Tidak ada yang terbaik